Pantai Terakhir Karena gedisiplina dan kegigihan dalam merawat pantai, pengelola yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam Sendang Biru terpilih menjadi juara satu kompetisi Adi Bakti Mina 2015 yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Puji Astuti. Memasuki Pantai Tiga Warna, pengunjung diwajibkan menghitung dulu barang bawaan yang akan dibawa masuk. Misalkan Anda membawa 20 bungkus permen, maka ketika pulang, sampah 20 bungkus permen tersebut harus dibawa pulang. Jika sampai kurang satu bungkus saja, maka Anda harus mencarinya atau membayar denda sebesar 100 ribu rupiah per item. Nah, untuk menjaga keindahan diperlukan kedisiplinan bukan? Salam Konservasi! Kita sudah sampai di Pantai Tiga Warna! Terletak di Desa Tambarjo, Pantai Tiga Warna menawarkan suasana yang sangat eksotis. Keseriusan pengelola dalam menjaga keindahan pantai ini sangat membanggakan. Oh iya, segedar info, Pantai Tiga Warna ini sendiri tidak buka pada saat musim liburan panjang, seperti Natal dan Tahun Baru, serta liburan Lebaran Idul Fitri. Ini dilakukan untuk mencegah banyaknya pengunjung yang memungkinkan merusak ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang ada. Meski demikian, ketika dibuka, para pengunjung bisa menikmati keindahannya dengan hanya membayar uang kas sebesar 5 ribu rupiah per pengunjung. Selain itu, Anda juga bisa melakukan snorkeling dengan menyewa alat selam dan pelampung. 15 ribu rupiah saja sepuasnya. Untuk menjaga agar terumbu karang tidak rusak, setiap kali berenang dan menyelam Anda akan ditemani oleh pemandu. Kali ini pemandunya adalah Mas Aris. Namanya masker ya, cara pemakaiannya seperti biasa langsung dipakai. Usahakan karet yang ini di atas kuping. Oke? Di atas kuping. Nah, terus karet yang ini di bawah hidung. Nah, waktu pemakaian usahakan karet yang ini pas di wajah. Jangan sampai ada yang bernafas, soalnya kita bernafas lewat snorkel. Oke? Nah, terus ini yang namanya snorkel. Kita bernafas lewat motvist, mulut ikan. Gak seperti ikan juga sih. Kembang kempis gitu mulutnya. Ini dimasukkan dalam mulut, hanya ditahan dengan gigi. Soalnya apa? Kalau digigit, ini mudah lepas. Jadi hanya ditahan aja dengan gigi seperti ini. Oke? Dimasukkan semua. Oke? Nah, terus ketika snorkelnya kemasukan air, itu ditiup sekencang-kencangnya. Oke? Masuk air, tiup lagi. Nah, berhubung kan kita pakai jaket pelampuk nih. Jadi jangan panik. Usahakan relax. Kalau kita panik, malah habis stamina kita. Jadi tinggal balik badan, lepas anu snorkelnya. Keluarkan airnya, pasang lagi. Baru balik badan. Oke? Gak usah khawatir tenggelam. Kita pakai pelampung. Jadi relax aja. Jangan panik. Ingat ya. Di sini snorkel gak boleh menginjak atau menyentuh kerempu karang. Jadi usahakan waktu snorkel, menghindar aja kalau melihat terumbu karang. Karena terumbu karang itu sangat rentan mati. Disentuh, dipegang, itu sangat mudah mati. Jadi usahakan ketika melihat terumbu karang, itu menghindar aja sekalian. Masih banyak terumbu karang yang masih bisa dilihat. Jangan sampai merusaknya. Jadi kita menikmati, jangan sampai merusaknya. Karena baru pertama kali melakukan snorkeling, kami harus benar-benar paham cara bernafas dengan menggunakan snorkel atau olat bantu pernafasan, serta cara berenang yang benar di laut. Dan tentu saja kami pun dibuat takjub dengan pemandangan bawah laut Pantai Tiga Warna. Deretan terumbu karang yang indah, serta banyaknya ikan-ikan laut kecil yang berlarian di sela-sela bebatuan, menjadi liburan kali ini sungguh tak terlupakan. Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam Senang Biru selalu berpesan kepada pengunjung yang datang agar sadar untuk selalu menjaga terumbu karang dan hutan mangrove. Karena dua biota ini memiliki fungsi yang besar terhadap keseimbangan alam laut. Paling tidak pengunjung itu harus wajib memakai jaket pelambung. Soalnya kan disini area konservasi. Terumbu karang itu sangat mudah mati, jadi usahakan jangan sampai menginjak atau menyentuh. Kalau memang melihat terumbu karang itu hindari aja sekalian. Soalnya masih banyak terumbu karang yang masih dalam, yang masih bisa dilihat. Daripada kita menginjak atau menyentuh. Ya lebih bagusnya reservasi dulu ikuti peraturan yang ada disini. Jadi usahakan jangan sampai melanggar peraturan. Nah, Pantai Tiga Warna yang mempesona ini sekaligus mengakhiri episode destinasi kali ini. Seperti biasa, berikut adalah pengeluaran kami pada episode kali ini. Pantai Tiga Warna yang mempunyai peraturan yang ada disini. Destinasi memperlihatkan dan menjaga alam itu sangat penting daripada menikmatinya. Oke, sampai jumpa lagi di destinasi selanjutnya. Ojanang Umay, ayo dulin. Jangan di rumah aja. Ayo berwisata dengan destinasi. Yeay! Terima kasih. 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 Terima kasih.